Kejaksaan Negeri Banjarbaru musnahkan sejumlah barang bukti perkara tindak pidana umum di alaman belakang kantornya Jumat Pagi. Pemusnahan barang bukti yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Sylvia Desti Rosalina ini, diawali dengan cara di-blender terhadap sabu, ganja, kosmetik, tembakau, gorila, serta zenit. Selain di-blender, pemusnahan juga dilakukan dengan cara dipotong-potong, dihancurkan, digilas, dan dibakar, yakni senjata tajam, handphone, serta ratusan botol minuman keras berbagai jenis. Barang bukti yang dimusnahkan ini dari 212 perkara tahun 2018-2019 dan sudah berkekuatan hukum tetap, terbukti 100 persen. Pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap. Antara lain yang dimusnahkan adalah barang bukti tindak pidana narkotika, rupa tadi ada mulai dari sabu-sabu, kemudian ada imex, ada ganja, kemudian juga ada obat-obatan teralang lainnya. Kalau kota itu semakin berkembang, kejahatan itu juga akan mengikuti perkembangan. Karena itu jenis keragaman yang terjadi dari kejahatan itu juga mengikuti perkembangan kemasinan di kota itu sendiri. Jadi kejahatan-kejahatan, di kosmetik sudah mulai mengikuti, kemudian kejahatan pembuluhan itu juga sudah mulai berbagai beragam, yang tradisional juga sudah mulai jadi beragam. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan, Dari kota Banjir Baruhan, Hans Kimberlan Yukatfu, Banuatipi.com melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.